Intro Wali Kota Jambi Haji Syarif Asya meresmikan Stasiun Penyedia Listrik Umum SPLU yang bertempat di Pedestarin Jomblo Kota Baru, Kota Jambi. Stasiun Penyedia Listrik Umum ini merupakan solusi bagi kebutuhan daya listrik masyarakat Kota Jambi. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak PLN, area Sumatra Selatan, dan Bengkulu yang telah menjadikan Pemkot Jambi sebagai wilayah pertama yang menggunakan SPLU di Indonesia. Fasya berharap SPLU ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Jambi. Selain itu, Fasya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Jambi untuk sama-sama menjaga fasilitas umum yang ada di kawasan Kota Jambi. Kami berada di Pedestarian Jomblo bersama-sama dengan GMPLN dan rombongan dari Palembang, yaitu meresmikan penggunaan SPLU. SPLU ini seperti yang di belakang saya ini adalah stasiun pengisian listrik umum. Jadi bisa berfungsi menjadi stasiun pengisian listrik untuk kegiatan-kegiatan apa saja. Misalnya ada motor yang menggunakan listrik, sudah low bed, bisa di-charger di sini. Ada permainan-permainan juga, odong-odong dan lain sebagainya, yang menggunakan baterai juga bisa di-charge di sini, termasuk handphone juga. Tetapi menggunakan e-money, termasuk token juga, token yang di rumah tangga juga, apabila habis pulsanya bisa diisi di sini juga. Menggunakan e-money. E-money yang dikeluarkan oleh beberapa perbankan. Nah, ini ada dipasang di kota Jambi ada tiga titik, tiga titik Pak ya? Tiga titik. Tiga titik sementara ini dipasang, dan ini SPLU varian terbaru, yang belum pernah ada di Indonesia, dan ini pertama kali dipasang di kota Jambi ini. Jadi kalau ada kota-kota besar lainnya yang memasang wali kotanya, mengupload, bangga-bangga. Dari Jambi, Ria Agustin, Triberata TV, Salam Triberata. Satu, dua, dua, dua. Salam, ini memang salam listrik. Mohon izin saya, L. 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 L.